Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Budila di kesempatan kali ini Budila ingin memberikan penjelasan terkait dengan apa yang belum kita jelaskan kemarin, masih tetap di bab pertumbuhan dan perkembangan namun dengan topik pembahasan selanjutnya seperti biasa silahkan berikan satu siswa, satu pertanyaan dan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, oke langsung saja kita mulai dari pembahasan terkait dengan metabolisme perkecambahan, sebentar saya cari dulu anak-anakku semuanya mungkin sekarang di layar monitor kalian sudah terpampang sangat jelas disitu ada tabel yang menjelaskan terkait dengan metabolisme perkecambahan, disitu saya sajikan ada lima tahap untuk metabolisme perkecambahan atau proses bisa menjadi dari biji menjadi suatu individu baru atau tanaman baru itu melalui lima tahap perkecambahan dulu, untuk tahap tahap yang pertama yaitu dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih, kemudian sehingga melunakkan kulit gigi dan terjadinya hidrasi protoplasma nah, dalam tahap satu ini pernah kita bahas ya bahwa penyerapan air itu dinamakan sebagai proses individu, jadi memang benar untuk perkecambahan itu selalu diawali dari imbibisi dulu nah, selanjutnya dilanjutkan oleh kegiatan enzim dan sel serta naiknya tingkat respirasi sel jadi disitu enzimnya mulai aktif dan mulai meningkat yang namanya respirasi bening kemudian yang ketiga terjadi pengurian bahan-bahan bahan-bahannya seperti apa saja karbohidrat, protein, lemak kemudian menjadi bentuk-bentuk yang terlarut dan ditranslokasikan atau dipindahkan di titik-titik pertumbuhan nah, titik-titik pertumbuhan itu seperti apa misalnya ujung akar, ujung batang ataupun ujung daun ataupun di bagian kambium pada tanaman dikotil nah, selanjutnya ada namanya tahap keempat nah, di tahap keempat ini terjadi asimilasi dari bahan-bahan yang telah diurekan tadi itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak dan dikasih ke daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi persiapan di daerah-daerah tersebut untuk melakukan pertumbuhan sehingga bahan-bahan yang sudah diurekan tadi tentu dia sangat dibutuhkan oleh titik-titik tumbuh atau daerah meristematik untuk dia itu sebagai nutrisi sebagai bekal dia melakukan pertumbuhan nah, setelah itu maka terjadilah yang namanya tahap kelima tahap kelima ini adalah pertumbuhan dari kecambah ini mulai tumbuh kecambahnya mulai tumbuh melalui proses apa? pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh nah, pada saat sudah tahap kelima ini biasanya sudah bisa kita lihat bahwa yang namanya biji sudah berubah menjadi tunas-tunas tumbuhan baru dan biasanya bijinya ini melakukan ini apa namanya? pembesaran ya, artinya tanaman baru yang muncul dari biji ini mengelakukan pembesaran pembesarannya berupa apa? bisa bertambah tinggi bertambah panjang ya, juga bertambah diameternya nah, mulai saat inilah tumbuhan dikatakan dia sudah melakukan bisa melakukan pertumbuhan primer ataupun pertumbuhan sekunder nah, yang akan kita jelaskan berikutnya ini nah, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder ini tentu ada perbedaan masing-masing ya kalau pertumbuhan primer dia itu dilakukan oleh namanya meristem primer sedangkan kalau sekunder dilakukan oleh meristem sekunder meristem sekunder itu apa saja sih ya kalau pada tumbuhan berkayu atau dikotil dia itu dilakukan oleh kambium kalau dia pada tumbuhan yang tidak berkayu atau monokotil dia dilakukan oleh namanya kambium gabus jadi berbeda ya seperti itu nah, arah pertumbuhan primer itu selalu vertikal dia bisa bertambah tinggi ataupun bertambah panjang ya sedangkan arah pertumbuhan sekunder dia itu semakin lebar jika keluar dia akan membentuk plump jika dia ke dalam lebar ke dalam dia akan membentuk silen nah, yang akan kita lihat di gambar ini nah, di sini Budila sudah sajikan pada kalian ada namanya pertumbuhan primer ini kita contohkan di ujung akar ya sedangkan pertumbuhan sekunder kita contohkan di batang yang sudah kita sayat seolah-olah sudah kita sayat kita lihat dulu di pertumbuhan primer misalnya saya punya bawang kemudian di bagian akar bawang ini kita iris ya kemudian kita lihat di bawah mikroskop itu ternyata pampangannya seperti ini dia terpampang seperti ini ya ada namanya zona pematangan zona pemanjangan dan zona pembelahan sel ya jadi yang namanya zona pematangan itu adalah bagian sini sampai sini sedangkan zona pembelahan itu adalah bagian sini sampai sini nah, kenapa kalau tidak sampai ujung nah, yang ujung ini namanya tudung akar dia fungsinya berbeda ya nah, sedangkan zona pemanjangan itu bagian mana nah, bagian tengah ini ternyata yang dinamakan sebagai zona pemanjangan nah, tudung akar sendiri ini dia berisi cairan ya cairan-cairan ini nanti yang digunakan oleh akar untuk memberikan pelumas pada tanah ya sehingga nanti ketika akar itu melakukan pertumbuhan primer ya, dia tidak kesusahan lagi untuk menembus tanah ya, misalnya nih tanahnya kering kemudian si akar ini pengen menembus nah, bagaimana caranya biasanya tudung akarnya ini pecah ya pecah sehingga cairan yang ada di dalamnya itu keluar sehingga tanah cairan ini membasahi tanah yang mau ditembus sehingga ketika sudah basah tanahnya akan menjadi lunak ya, ketika sudah lunak maka yang namanya akar ini dia sudah bisa menembus tanah tersebut nah, itulah yang namanya fungsi dari tudung akar nah, oke selanjutnya di pertumbuhan sekunder ini bisa kita lihat ya, ternyata pertumbuhan sekunder yang ada di gambar ini ini merupakan contoh dari pertumbuhan sekunder tanaman kotil atau tanaman berkayu ya disini terlihat jelas bahwa disini ada yang namanya kambium nah, kambium inilah yang dia berfungsi sebagai perbesaran secara horizontal atau seperti melebar ya dia perkembangannya pertumbuhannya dia melebar kalau untuk yang pertumbuhan sekunder oke untuk lebih jelasnya disini saya sajikan ada dua tabel ya yang satu tabelnya pertumbuhan primer yang satunya pertumbuhan sekunder sama seperti yang Budilah bilang tadi jadi titik tumbuh atau lokasi tumbuh pertumbuhan primer itu biasanya ada di ujung batang dan ada di ujung akar nah, dia pertumbuhannya arahnya selalu vertikal dan dia ditemui oleh di semua tanaman ya, jadi semua tanaman kan pasti tumbuh ke atas ya dan akarnya tumbuh ke bawah seperti itu tidak ada tanaman yang dia sejak kecil sampai besar sampai dewasa itu dia berukuran sama insya Allah tidak ada nah, itu menunjukkan bahwa semua tumbuhan itu dia secara umum melakukan pertumbuhan primer nah, sedangkan pertumbuhan sekunder dia lokasinya kalau di kotil itu di tumbuhan gabu di kambium sedangkan kalau yang monokotil dia letaknya ada di kambium gabus kalau bisa kita lihat seperti ini pertumbuhan sekunder itu arahnya selalu horizontal ya, seperti ini melebar nah, kalau dia keluar membentuk flum kalau dia ke dalam membentuk silem nah, dia biasanya dimiliki oleh siapa atau dilakukan oleh siapa ya, biasanya dilakukan oleh oleh tumbuhan gimnosperme dan di kotil kalau tumbuhan di kotil ini tumbuhan berkayu gimnosperme adalah tumbuhan berbiji terbuka ya, artinya bijinya ada di luar tidak dilengkupi oleh daging buah seperti apa merinjum jamu monyet dan lain sebagainya kemarin juga kita jelaskan ya oke, selanjutnya nah, untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya ada faktor dalam dan ada faktor luar nah, faktor dalam atau faktor internal ini terdiri dari dua hal yaitu secara genetis dan fisiologis ya jadi genetis itu ya tergantung dari tanamannya tanamannya itu apa ya dia jenisnya apa tentu tanaman mangga tidak akan sama dengan tanaman kecambah ya apa namanya kongkol tidak akan sama ya jambu dengan siapa itu namanya misalnya pohon teh ya itu tentu akan berbeda dalam hal pertumbuhannya sehingga itu dipengaruhi oleh namanya genetis atau hormon hormon tiap tumbuhan itu kadarnya itu berbeda-beda ya sehingga nanti akan kita bahas kalau kelebihan hormon tertentu pasti dia akan pertumbuhannya seperti apa ya kalau ke sedikit ke sedikit kalau terlalu sedikit ya hormon tertentu itu akan menghasilkan apa nanti akan kita bahas bersama ya kemudian yang faktor eksternal ini secara umum itu dipengaruhi oleh suhu cahaya air pH oksigen dan juga nutrisi dan banyak lagi yang lainnya oke langsung saja kita bahas satu persatu faktor eksternal ya berupa unsur hara nah kalau kita perlu hidup manusia membutuhkan makan hewan membutuhkan makan tumbuhan juga membutuhkan makan ya jangan entang-entang dia bisa berputus sintesis dia menghasilkan makanannya sendiri dia tidak perlu makanan lagi ya pasti dia perlu ya namanya adalah unsur hara nah unsur hara inilah nutrisi yang diserap tumbuhan bisa dari udara ya bisa dari tanah dan lain sebagainya bisa dari air dan lain sebagainya nah unsur hara-unsur hara inilah yang dia membantu memberikan nutrisi pada tanaman sehingga dia bisa terus melakukan pertumbuhan unsur hara dibedakan dari dua macam ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro kalau unsur hara makro itu adalah unsur hara yang dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak sedangkan unsur hara mikro itu dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit nah seperti kita seperti halnya kita kita makan itu kan kita kalau orang Jawa kalau tidak ada nasi tidak ada lauk kan tidak enak jadi lauk dan nasi itu wajib nah misalnya seperti itu nah itu namanya unsur hara makro kalau kita apa namanya ibaratkan tumbuhan kebutuhan utama kita terhadap makanan apa yang sering kita makan itu namanya unsur hara makro tapi kalau yang untuk kebutuhan sedikit itu biasanya makan sebagai unsur hara mikro misalnya kita jajan itu jajan pentol masa siap hari jajan pentol kan tidak ya nah itu namanya mikro kalau kita ini ya korelasikan dengan penyimpanan kalau kita misalkan nah unsur hara yang makro ini apa saja sih ada 10 ya ada CHON SPK SCA dan MG C itu karbon H hidrogen O oksigen N nitrogen S sulfur P-phosphate K-kalium S OSnya ditulis 2 kali sorry ya berarti ada 9 ya sayang ya Snya ditulis 2 kali CA kalsium dan yang terakhir adalah MG atau magnesium jadi ada 9 unsur hara makro kalau kalian apa namanya ingat yaitu CHO N S PK CA dan MG seperti itu jangkan unsur hara mikro banyak banget tergantung dari tanahnya mengandung apa kalau tanah yang sering dipupuk tentu unsur haranya juga akan beda dengan tanah yang tidak dipupuk ya kan banyak banget ada FE ada B ada MN mangan CU ZN MOCL RI dan lain sebagainya nah kayak seperti itu nah sedangkan unsur hara yang di ambil dari udara itu juga adanya ya ada yang namanya unsur hara CO2 atau karbon dioksida ternyata untuk membentuk suatu makanan atau melakukan fotosintesis ya ini tumbuhan selalu membutuhkan yang namanya CO2 nah yang dihasilkan nanti adalah oksigen oksigennya dikeluarkan sedangkan dia menghirup yang namanya CO2 untuk membantu dia melakukan fotosintesis nah seperti itu ya nak ya oke berikutnya terkait dengan suhu suhu itu temperatur ya kalau kita masih ingat biasanya diukur dengan namanya termometer nah ini gambarannya tapi ini kartun ya hanya animasi nah setiap tumbuhan itu pasti punya ya suhu-suhu ideal ya tidak sama antara masing-masing tumbuhan bisa kebetulan sama ya ada beberapa tumbuhan yang memang bersama yang sangat berbeda dalam hal memilih suhu untuk pertumbuhannya misalnya kaktus ya dengan teh ya kaktus itu dia kan bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat panas dia bisa hidup di gurun ya dia bisa hidup di daerah-daerah yang sangat tandus sedangkan untuk teh misalnya teh ditanam di gurun sampai dimanapun ya tidak akan rumbu ya karena teh itu dia lebih kecenderungannya menyukai suhu-suhu yang dingin ya sehingga kenapa teh itu banyak di Malang ya kemudian banyak di Bandung ya atau di Bogor ya seperti itu kenapa? karena disana curah hujannya dia tinggi tapi kenapa kok di tuban tidak ada teh misalnya ada tidak teh di sini apabila kayaknya belum pernah lihat ya tapi kalau misalnya ada itu biasanya ada di daerah-daerah yang pegunungannya tinggi kalau daerah yang temperaturnya atau suhunya eh maksud saya yang suhunya itu rendah ya sorry di daerah-daerah yang tinggi ya pegunungan yang dia itu suhunya rendah sehingga kalau misalnya ada daerah ada teh di daerah yang sangat panas dan tandus kayaknya musahil ya seperti itu nah oke makanya ada namanya suhu optimum dan suhu minimum ya kalau suhu optimum itu suhu yang dia itu optimal untuk melakukan pertumbuhan disitu dia bisa apa namanya menghasilkan buah bisa menghasilkan bunga dan bisa menghasilkan yang lain bagian-bagian lain yang dia lebih spesifik itu karena bisa juga dipengaruhi oleh suhu nah kalau kita lihat pohon semara yang ada di sini kan bisa ya dia itu hidup dimanapun ya bisa di daerah-daerah kita mungkin di Indonesia pohon semara itu masih bisa tapi kita tidak pernah melihat ada bunganya ya pohon semara tidak bisa kita lihat ada buahnya pohon semara nah kenapa karena dia mungkin suhu yang ada di Indonesia ini belum terlalu cocok untuk dia melakukan yang seperti itu untuk membentuk bunga membentuk buah dan sebagainya tetapi untuk yang di daerah-daerah yang sangat dingin itu kemungkinan ya pohon semara itu bisa menghasilkan bunga ya misalnya di Eropa dan lain sebagainya itu sangat mungkin dia menghasilkan yang seperti itu oke jadi tergantung dari tanamannya itu jenis apa gitu ya nak ya oke kelembapan kelembapan tanah ya kelembapan tanah dan kelembapan udara ya jadi meskipun tanahnya sudah lembab tapi udaranya kering ya dia tidak akan bisa secara optimal ya mensupport pertumbuhan tanaman jadi keduanya ini harus balance ya harus seimbang antara kelembapan udara dan kelembapan tanah ya harus sama-sama tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah oke sekarang cahaya cahaya ini adalah faktor eksternal yang mutlak diperlukan oleh seluruh tumbuhan ya tidak ada tumbuhan yang tidak membutuhkan cahaya kenapa? karena cahaya ini sangat mensupport untuk dia melakukan fotosintesis menghasilkan makanan sendiri ya nah sehingga cahaya ini dia apa namanya berkonstribusi dalam proses fotosintesis fotosintesis ya nah ada tumbuhan kalau kita dulu pada saat SD kalau masih ingat ya kita menanam biji cacah hijau kemudian kita letakkan ya kan di bawah kolong meja misalnya yang satunya kita letakkan di cahaya kira-kira mana yang pertumbuhannya lebih cepat ternyata bisa jadi yang ya secara keseluruhan ya hasil dari pengamatan kita itu yang lebih cepat adalah yang ada di dalam kolong meja atau kolongnya kasur ya misalnya di kolongnya kamar nah yang tidak ada cahayanya atau minim cahaya sedangkan yang ditaruh di tempat luar itu biasanya pertumbuhannya dia biasa saja nah yang pertumbuhan cepat di tempat yang gelap ini dinamakan sebagai proses etiolasi ya apakah bagus bu? tidak ya lama-kelamaan kalau kita lihat ya antara yang di luar dengan yang di dalam yang tidak ada cahaya rebuk cahaya dengan yang ada cahaya ini biasanya meskipun yang lebih cepat berpumbuhannya yang tidak ada cahaya biasanya kematiannya juga tepat ya jadi dia cepat layu ya kemudian cepat menguning dan lain sebagainya karena memang cahaya ini memang faktor mutlak ya yang diperlukan oleh tumbuhan seperti itu nah berdasarkan efek fotoperiodisme ya ternyata tumbuhan itu berdasarkan ada tidaknya cahaya ya ini dia ada namanya efek fotoperiodisme itu apa sih? yaitu merupakan respon tumbuhan terhadap panjang pendeknya sinar matahari nah sehingga dengan adanya efek fotoperiodisme ini dia tumbuhan dibagi menjadi tiga macam tumbuhan ada tumbuhan hari pendek atau short day plan dan ada tumbuhan hari panjang atau long day plan dan yang c ini adalah tumbuhan hari netral atau netral day plan nah ketiganya ini tentu berbeda kita lihat satu-satu ya untuk tumbuhan hari pendek yaitu tumbuhan yang berbunga ketika siang hari kurang dari jam 12 ya jadi dia hanya berbunga pada jam 12 kurang ya contohnya adalah bunga dahlia bunga stroberi ubijalar kopi tembak kaudar bunga krisang ini kalau kalian memang punya coba kalian amati dia hanya mekar ya bunganya itu hanya mekar di jam-jam tertentu ya itu dibawah jam 12 itu namanya tumbuhan hari pendek nah sedangkan tumbuhan hari panjang yaitu tumbuhan yang berbunga ketika siang hari lebih panjang dari 12 jam ya dia di apa di atas jam 12 ya 12 jam ininya apa namanya perbungaannya contohnya adalah bunga gandum bunga bayam bit lobak kul dan selada nah kemudian yang tumbuhan hari netral ini adalah tumbuhan yang berbunga tidak dipengaruhi oleh panjang pendeknya penginaran matahari ya mau ada matahari mau matahari mendung mau bagaimanapun itu dia biasanya kalau pengen bunga ya bunga aja gitu ya yaitu adalah mawar bunga matahari anjelir komajah gumpa jilada dan pepaya banyak lagi yang lainnya ya ini sekilas ya terkait dengan efek futup periodisme oke kemudian yang berikutnya faktor eksternalnya berupa air nah air ini tentu ya minum ya kalau unsur haram makanannya air ini juga minuman bagi tumbuhan sama seperti kita nah air ini merupakan senyawa yang penting dibagi pertumbuhan tumbuhan maaf ya untuk apa sih untuk melarutkan unsur-unsur hara jadi tumbuhan itu tidak bisa menyerap unsur hara unsur hara kan padat ya tidak bisa unsur-unsur hara yang diada dalam tanah itu relatif semuanya padat ya jadi akar ini tidak bisa menembus eh unsur hara tidak bisa menembus akar jika dia tidak dalam bentuknya larutan ya sehingga perlu air untuk melarutkan unsur hara itu sehingga ketika sudah jadi air itu unsur haranya bisa masuk ke dalam pori-pori akar dan bisa diserap oleh tumbuhan makanya kenapa tumbuhan kalau misalnya dipupuk tapi tidak dikasih air sorry ya kalau tidak dikasih air itu tetap saja tidak bisa tumbuh dengan optimal ya karena perjumah pupuknya tidak bisa masuk soalnya airnya tidak ada ya sedangkan tumbuhan itu bisa menyerap unsur hara itu ya dari air dulu dilarutkan ya kemudian unsur haranya larut di dalam air kemudian diserap oleh tumbuhan barulah bisa itu reaksi nah selanjutnya adalah pH pH atau derajat keasaman padahal kalau kalian pernah mendengar ya oh pH tanah ini basah pH tanaman ini asam nah ternyata pH itu di bagian di tiga ya ada pH asam basah dan netral pH asam itu adalah 1 sampai 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pH asam ini ya nah semakin ke bawah ini asamnya semakin berkurang semakin ke atas asamnya semakin asam ya nah sedangkan pH netral itu adalah pH 7 netral itu artinya yang tidak asam tidak basah contohnya adalah air minum air putih gitu ya sedangkan kalau basah itu adalah 8, 9, sampai dengan 14 nah semakin ke sini itu semakin basah ya semakin ke bawah dia semakin basah jadi bu tanamannya bagaimana bu yang bagus untuk pertumbuhan ya otomatis yang pH-nya netral atau pH-nya tidak asam tidak basah ya seperti itu nah sehingga kalau kalian amati ya misalnya ada punya sawah nih ya kalau orang sebelum menanam ya itu kan tanahnya digemburkan dulu nah setelah itu mungkin dikasih apa namanya kapur ya kadang-kadang di ini disursuri kapur ya nah biasanya orang yang melakukan treatment ini yang dia ngasih kapur itu biasanya berarti tanahnya itu tanahnya agak asam-asaman sehingga biar netral itu dicampur dengan kapur seperti itu ya kalau tidak seperti itu otomatis tidak bisa tumbuh tumbuhan karena tanahnya terlalu asam sehingga biasanya petani-petani itu dia mentreatment atau melakukan perawatan tanah dengan cara ditambahkan jajah tertentu kalau misalnya terlalu asam biasanya dikasih kapur dulu seperti itu ya nah faktor eksternal sudah kita jelaskan sekarang kita masuk ke dalam faktor internal ada namanya genetik tergantung dari asam nukleat yang kita punya kalian masih ingatkan asam nukleat itu apa jadi dia pembawa parisan sifat nah faktor gen itu adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup gen bekerja untuk mengkode aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkecambahan nah ini jadi gen itu tergantung tumbuhan itu masing-masing antara tumbuhan manelagi yang satu dengan tumbuhan manelagi yang lain misalnya kita punya dua jenis biji sama-sama manelagi kita tanam di tanah yang sama kita perlakukan sama tapi apakah dia pertumbuhannya sama kalau yang satu-satu meter apakah yang satu-satu meter belum tentu kenapa karena dia memiliki gen yang berbeda yang satu mungkin satu hari sudah 10 meter wow bohong banget ya satu senti lah misalnya ya yang satunya misalnya satu hari itu belum jadi apa-apa atau belum ada tunas yang kelihatan di tanah nah ini berarti siapa yang mengaruhi gen meskipun pupuknya sama airnya sama cahayanya sama dan lain sebagainya belum tentu pertumbuhannya juga sama nah kemudian juga dipengaruhi oleh enzim enzim ini merupakan suatu makromolekul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh maka hidup makanya kalau tidak ada enzim ini reaksi kimia yang ada di dalam tubuh tumbuhan termasuk pertumbuhan dan pembangunan ini tidak akan terjadi dengan baik kemudian yang terakhir adalah hormon atau hormon tumbuhan hormon tumbuhan ini merupakan zat pengatur tumbuh bisa mohon maaf diperpendek atau bisa diperpanjang misalnya tanaman bonsai tanaman bonsai selalu dipotong ujung-ujungnya di ujungnya selalu dipotong selalu dipangkas tujuannya agar tidak melakukan pertumbuhan tinggi sehingga tanamannya tetap kecil nah itu kenapa karena di bagian-bagian ujung itu terdapat banyak hormon pertumbuhan sehingga kalau dipangkas otomatis hormonnya hilang sehingga tumbuhan-tumbuhannya digendaki untuk dijadikan bonsai itu biasanya relatif memiliki ukuran yang tetap atau tetap mini ya seperti itu nah secara lebih lanjut macam-macam hormon ini banyak sekali ya kita bahas dulu yang hormon ausin hormon gibralin stokinin kemudian asam absisat gas etilen hormon luka dan yang terakhir adalah hormon kalin namun ya untuk pertemuan ini cukup disini dulu nanti kita sambung di pertemuan minggu depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa pertanyaannya dan juga berikan komen yang terbaik ya oke dadah selamat menikmati